Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan UMPP menggelar prosesi wisuda ke-7 tahap 1 untuk 279 wisudawan. Dari jumlah tersebut, 117 diantaranya dinyatakan meraih predikat kumlat. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP resmi gelar wisuda ke-7 tahap 1 untuk 279 mahasiswanya dari 12 prodi di Gedung Junaid Convention Center Pekalongan, Jawa Tengah. Acara wisuda ini dihadiri oleh 117 wisudawan dinyatakan meraih predikat kumlat. Wisudawan yang meraih nilai indeks prestasi kumlatif 4 ada 23 wisudawan dari profesi nurse. Sejumlah wisudawan terbaik juga diberikan penghargaan oleh pihak rektorat. Acara ini juga diambil sumpah profesi untuk wisudawan dari prodi kesehatan agar menjalankan tugas dan amanahnya sebagai tenaga kesehatan secara amanah dan profesional. Rektor UMPP Nur Izzah berpesan agar para alumni UMPP mampu terus mengasah ilmu yang didapat dan mengamalkan untuk kepentingan umat dan bangsa. Ini wisuda ketujuh pesan dan harapan saya ke alumni bahwa ilmu yang didapatkan saat ini itu tidak bisa berhenti di sini. Tapi alumni harus tetap mengasah ilmunya terus ya untuk melakukan pendidikan berkelanjutan. Dan satu bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan kompetensi yang ada pada saat dia analik bekerja itu gunakanlah ilmu sebaik-baiknya dan kemudian jaga nama baik diri, nama baik keluarga maupun nama baik almamah tertentunya. Dan bagaimana mampu berjual baik untuk orang lain. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi langkah maju dan pengembangan UMPP yang telah berhasil menggelar wisuda ketujuh. Diharapkan UMPP mampu terus berkembang menghadapi tantangan yang ada dan mampu menghasilkan alumni yang unggul. UMP ya Pakajaran Pengolahan saya ingin cukup bagus juga. Sama hal yang tadi UMP Pekajaran Pengolahan dulu kan terdiri dari tiga lembaga juga kan. Sekolah Tinggi Kesehatan, Pekajaran, Sekolah Tinggi Ekonomi, Pekolahan, dan Politeknik Pekolahan. Nah itu kan amanya tiga kan, secara kelembagaan tiga atau semudian mengalami transformasi atau merger perubahan. Dan tadi itu menurut saya secara kualitatif menjadi kualitatif menjadi universitas. Jadi menurut saya itu contohnya aja nih. Harapannya ke depan ya bisa meningkat dengan adanya menjadi universitas. Dan ini wisuda ke tujuh. UMPP telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Jawa Tengah dalam meraih ilmu, kualitas, dan kepuasan yang diakui oleh pihak wali mahasiswa yang mengikuti wisuda dengan prediket kumlot. Kenyataannya ya bisa mengikuti. Selama ini gimana menurut Bapak sendiri? Dengan UMPP secara kualitas itu seperti apa sih Pak? Menurut saya pribadi ini tidak bong-bongan ini. Saya tidak siapin dulu ngalang bisa. Benar, ini benar, ini berkualitas. Luar biasa lah, menurut saya luar biasa. UMPP terus melakukan pengembangan menjadi kampus Muhammadiyah di Jawa Tengah yang unggul serta mampu melahirkan alumni yang berkualitas dan bermanfaat bagi persyarikatan dan bangsa. Mokhtarom memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih.